Intro Saya Fitri berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur Di usia saya yang ke-12 tahun, saya memilih untuk berpisah dari kedua orang tua saya dan ketiga adik saya yang masih kecil untuk bersekolah di Jakarta Alasan mengapa saya memilih untuk berpisah dari kedua orang tua saya karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang mencukupi untuk saya bisa melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi Ayah saya seorang guru pelabuhan dan ibu saya seorang ibu rumah tangga membuat saya harus memilih untuk bisa meringankan beban kedua orang tua saya dengan bersekolah di Yayasan Prima Unggul Awal pertama saya di Yayasan Prima Unggul Saya merupakan pribadi yang sangat pemalu dan tidak suka bergabung di tempat yang penuh dengan keramaian Saya lebih memilih untuk sendiri dan saya salah satu anak yang sangat keras kepala tapi dengan siring yang berjalannya waktu dan saya juga melihat lingkungan sekitar saya yang sangat mendukung saya untuk bisa berubah Saya mulai belajar untuk menerima segala sesuatu itu dan saya juga mulai belajar untuk bisa berani dengan kegiatan dan yang saya ikuti di Yayasan Prima Unggul seperti berjualan keliling di situ saya belajar untuk merontokkan rasa gengsi saya Saya belajar untuk berkomunikasi dengan banyak orang dan saya belajar untuk bisa bertutur kata dengan lebih baik kepada orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda dari saya Saya juga bergabung bersama grup vokal makna VOG yang membantu saya untuk mengembangkan saya di bidang tarik suara dan di grup vokal makna VOG ini sendiri saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan VOGFES di Kuala Lumpur, Malaysia yang dimana di situ saya bertemu dengan banyak teman baru dan saya melatih bagaimana saya berani untuk berbicara bahasa Inggris dengan orang lain dan di situ juga saya melatih untuk berani tampil sendiri di depan umum dan karena biasanya saya suka tampil di dalam grup jadi kalau tampil sendiri itu bagi saya sedikit menegangkan dan di Yayasan Prima Unggul sendiri saya belajar untuk tulus dalam melakukan sesuatu karena di sini kami percaya bahwa ketulusan saat kita melakukan sesuatu yang kecil akan memberikan kita dampak yang besar saat ini saya diberikan tugas dan tanggung jawab di bagian memasak dan di sini saya belajar untuk berkreasi dengan menu baru dan di sini juga saya belajar untuk bisa menghasilkan makanan yang enak untuk teman-teman saya di Yayasan Prima Unggul buat teman-teman generasi muda Indonesia yuk kembangkan bakat dan talent tamu karena hari esok milik kita anak muda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati